Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Aku mendengar doa yang bergemuruh seperti deru ombak Memecah hening sepi hati yang sedang bersemedi Bersautan seperti mengguncang langit yang tenang Doa itu adalah doa dari seseorang yang tak pernah mengeluh dalam menjarani sebuah pekerjaan Karena dia mengerti bahwa pekerjaan itu sangat berarti untuk dirinya dan orang lain Bahkan Tuhan sangat memuliakan pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang terhormat Yang dapat memberikan banyak manfaat untuk manusia Hal ini berarti orang yang menanam telah melakukan kebaikan Dan sebuah kebaikan akan menjadi pahala Dia adalah seorang petani yang terus menanam Yang dapat bekerja sambil beribadah Kesehariannya yang bersahaja telah membentuk pribadi yang sabar, ikhlas, dan pantang menyerah Terus berusaha mengikuti keinginan hati Karena mereka tahu bahwa raganya tidak terbiasa untuk berdiam diri Kupejamkan mata kepadamu wahai para petani Memberi penghormatan kepadamu dengan hati Karena tidak akan pernah cukup dengan kata-kata Semoga semua usahamu selalu dalam keberhasilan Lahan ini adalah lahan capek bro atau lahan jenuh Yang sudah bertahun-tahun kita tanami tanaman horticultura secara terus menerus Makanya tidak heran apabila dalam suatu lahan terjadi kekebalan hama Hal itu disebabkan karena penggunaan pesticida secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama Untuk memecahkan permasalahan tersebut Kita perlu melakukan pergiliran tanaman Terutama yang bukan satu keluarga atau solanase Tujuannya adalah untuk memutus siklus hidup hama atau penyakit Dalam suatu wilayah atau lahan tertentu Makanya lahan ini kita istirahatkan dulu Dari tanaman jangka panjang dan akan kita tanami jagung kuning Yang pertama kita buat paliran bro atau garis tempat dimana kita menaruh bubuk Seperti ini bro ya Jadi cangkulnya cangkul khusus yang kecil Jadi ini tempat untuk menaruh bubuk dasarnya bro Jangan terlalu dalam bro Seru mbak Untuk pupuk dasarnya kita menaruh bubuk Kita pakai mesti kisrit bro komposisi magnesium 27% dan sulpat 17% Setelah pupuk dasar kita taburkan bro langkah berikutnya adalah proses penanaman Jadi dengan pembuatan jarak tanam Untuk jarak tanam kita memakai 25 x 60 cm bro Terima kasih telah menonton! Untuk benih jagung Untuk benih jagungnya kita pakai varietas NK7207 bro Setelah proses penanaman selesai benih itu kita tutup dengan tanah bro Ditutup Jadi biar lubangnya itu tidak terisi dengan air hujan Dengan cara seperti ini bro Kalau bahasa sini itu disampar Sambil jalan seperti ini Sekali jalan dapat 2 baris bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!